Halo semua selamat datang kembali di channel bahasa crypto tempat kita belajar crypto bareng-bareng Oke kita update lagi Bitcoin hari ini ya ah kemarin tinggal ada gambar potensi head and shoulder seperti ini dan kemungkinan besar lagi mau play out ini ya kemungkinan besar ya kemungkinan besar kita lihat mirip banget ya kemarin kau nggak salah candle masih kurang lebih di sini ya kalau nggak masalah candlenya kurang lebih masih disini gua bilang ini potensi head and shoulder dan sekarang dia udah membentuk bahu kanannya ini ya red shoulder yang terbentuk ya lupa kalau kita bisa breakout 58,1 ini which is kemeng semua udah sempet breakout ya tapi lagi-lagi lemes lagi dia gitu ya tapi nggak nggak apa-apa dan gua melihat nih RSI masih konsolidasi ya naik terus gitu ya kalau ini RSI tidak mengalami perlemahan harusnya dia bisa bertambah kuat nah kita lihat ya ini RSI udah breakout istilahnya ya tuh ini udah breakout ya dia udah aman ini kan dia sempet rejection nih RSI nya nih ya ya rejection sini rejection-rejection-rejection the breakout dan lagi Ritas RSI ini ya jadi trendline dari RSI kadang-kadang bisa memperma berpengaruh juga gitu ya kita lihat di sini RSI udah lagi coba mantul dan akan coba naik ke atas ya kalau bisa mencapai RSI paling enggak 70 ke atas waktu ini sangat bulis ya sangat bulis so far so good ya nih di kalau secara make di juga bagus kita lihat eh apa namanya momentum jualnya udah mengecil ya kita lihat ya ini setinggi ini sekarang udah berkurang tinggal segini ya dan ini hijaunya udah cenderung mulai naik kita lihat ya tuh ya ini cuman dikit nih udah makin gede untuk gue nih makin akan makin tinggi ya dan ini juga ada bulis crossover ya ini ada yang keren empat jam ya berdua ada momentum penguatan untuk Bitcoin dan kalau menguntung pengetuatan ini bisa berlanjut itu not gasih harusnya cerah ya untuk Bitcoin ini akhirnya bisa menembus 58,1 resisten ini dan bisa bertahan di atasnya itu yang penting ya jangan kayak gini ya kayak gini cuma rejection ya dua kali rejection begini dua kali mau tembus dua kali gagal ini juga udah gagal beberapa kali ya memang nggak heran ya dari awal kita udah ngomong soal Fibonacci ini ya Fibonacci 0,618 ini memang ini menjadi titik yang sangat kritis karena nih Golden Pocket ya Golden Pocket yang dari puncak all-time high kini ke swing low yang waktu itu koreksi mendam itu ya memang ini menjadi titik Fibonacci yang sangat krusial gitu ya istilahnya dan juga terbukti dengan beberapa kali rejection rejection support disini ya memang ini menjadi titik yang sangat krusial titik krusial berikutnya yang kayak waktu itu gua bilang jadi 60k ini ya 60k ini juga ada resisten ya tapi harusnya sih menurut gua karena kita dapat berdua invert cutting shoulder begini yang pertama ini yang kedua harusnya sih 60k bisa tembus dan langsung menuju 63k itu kalau menurut gua ya Oke itu untuk Bitcoin dokusi bagus ya nggak masalah ya kita tinggal lihat aja pergerakan harganya hari ini hari ini kan lagi rame soal dogecoin ya mungkin ya Bitcoin akan dilupakan dikit ya orang beli dogecoin tono belilah ya kalau gua sih ngikut ikutan dogecoin ya nah masalah Oke lanjut ke etherium ya etherium di time frame 4 jam ini atau satu jam deh gue buat ya ya yang waktu itu gua bilang etherium berada dalam racing channel ini ya dan sejauh ini masih bagus masih enggak gitu masalah ini sedih bilang ini sideways ya sideways pelan-pelan seperti ini lagi mengumpulkan momentum berubah karena day candle harian agak over stand ini ya si etherium nih tapi dia bagusnya tidak ada pembentuk divergence ya dia tidak membentuk divergence dari menurut gua masih ada ruang penguatan untuk etherium ya meskipun ini medginya udah mengalami sedikit pengurangan momentum ya tapi nggak masalah nggak masalah ya ini dia cooling off dikit misalnya seperti ini nanti dia akan bisa naik lagi ya ini masih segera masih sangat naik-naik banget gitu ya nggak masalah kalau dari segi pola sih gua ngambil lihat ada pola yang sangat signifikan ya gua nggak melihat tapi kalau mau kita agak gambar dikit kita bisa gambar ini sebenarnya ya tips menggambar pola ascending triangle seperti ini bisa ya seperti ini bisa ya pola ascending triangle seperti ini tapi ini karena terlalu kecil gua nggak bilang ini akan valid dan akan play out ya gua nggak bilang ini akan play out ini tapi kemungkinan ada ada kemungkinan seperti itu ya meskipun tanker yang kecil nggak apa-apa kecil ya kalau ini targetnya adalah di 3.700 ya 37 ya 3750 layak 337 something gitu ya ini bisa menjadi target untuk ascendant triangle ya bisa ya sekarang aja ketiknya nanti gue mau postingnya teman-teman kalau breakout harga 3573 ini temen-temen bolehlah coba untuk ambil long di sini ya atau mau paling aman ya ambil di sini ya ambil di sini di channel bawah ini ya misalnya ini nggak jadi aslin triangle paling dia koreksi sampai ke sini ya paling dia begini gitu ya ini bisa menjadi salah satu alternatif skenario ya karena ini ini pola ini nggak kuat terus langnya pola ini nggak kuat kalau misalnya biasanya dia nggak break atas breakdown begini ini bisa menjadi support ya titik ini bisa menjadi support 33134 34 sekian ini yang bisa menjadi support ya oke aku membahas juga hari ini lagi rame dogecoin ya jadi mau nggak mau semua youtuber semua analisa harus melihat ke dogecoin ini ya gua nggak mau panjang-panjang gua cuman bilang satu hal bahwa disini ada beres divergence ya jelas-jelas ya nggak main-main ini ya harga udah naik ini RSI turun ya bener-bener turun mau dari sini ke sini ini turun ya mau time frame 4 jam ya kita lihat nih timeframe 4 jam ya ini Hai ini higher high tapi RSA nya high higher low ya ini hati-hati ya bener-bener hati-hati ya pokoknya kalau beli dogecoin sekarang sih mendingan jangan deh ini ini istilahnya bisa kapan aja koreksi gitu ya bisa kapan aja koreksi ini wah koreksinya bisa dalam ini ya tuh nggak bilang ini kawat tapi bisa dalam bisa balik sini kalau gua bilang sih ya atau paling enggak balik sini ya kesini dia terbalik sini paling nggak ini depan nggak gitu ya kalau suruh gua masuk sekarang sekarang gua nggak akan masuk sih ya gede beres-beresnya sangat besar ya nih candle harian sekali lagi gua bilang nih candle harian jangan diremehin ya RSA nya ini turun jadi kayak ada tanda-tanda perlemahan gitu ya bolehlah nanti ada hype-hype dikit misalnya ya biar naik dulu sampai 91 ini bisa aja bisa ya orang bilang satu dollar tapi kalau gua disiplin dengan teknikal analisis nah targetnya adalah 0,91 ya kalau yang bilang satu dollar sih ya boleh aja silahkan ya misalnya dia begini gerak dikit harus tuh bakal dibanting timur tua ya hati-hati-hati-hati untuk double coin kalau gua bilang ya cari koin lain lah ya belajar kripto yang bener gitu oke mendingan bahasa tuh koin yang prospek ya yaitu set ya v-chain v-chain ini gua suka ya karena gua baru lihat chartnya ini cukup menarik ini udah tarikin garisnya supaya nggak lama nah disini ada support ya kan support seperti ini dan ini ada resisten ya ini resisten all-time high-nya ya ada juga yang narik misalnya menjadi simetrik kalau triangle seperti apa dia benar sini ke triangle seperti ini ini udah breakout boleh juga begini ya boleh juga tapi kalau gua menganggap ini sebagai apa namanya Ascending triangle seperti ini ya ya gua lebih konservatif aja dikit jadi Ascending triangle-nya play outnya seperti ini gitu ya dan ini udah breakout juga ya ini udah breakout yang menariknya ya targetnya berapa untuk fit ini ya gua udah beli ngomong pas kemarin di sini gua udah beli fatnya nah ini targetnya untuk pertama di 0,29 ini tapi kalau kita mau optimis yang optimis ya optimis kita bisa ambil target kedua yaitu ininya dua target disini dan satu lagi kau mau tambahin Fibonacci ya biar lebih mantep gitu ya oke begini nah jadi targetnya adalah disini ya untuk gua sih disinilah kita konservatif aja ya konservatif aja jangan terlalu ini juga ya target disini untuk fit-fit-fitnya ya Hai pet ini fat ini juga lagi high kemarinnya Hai target kira-kira disini ya jadi temen-temen bisa coba akumulasi fat ini dia lagi mencoba retest eh breakout ini ya ini lagi kita coba retest breakout ini ini 0,25 kira-kira ya di sedikit atau kalau misalnya dia retest dia bisa jari tes sampai sininya perpotongan antara resistan yang ini dan support yang ini bisa aja ya ini menjadi support yang sangat kuat sangat-sangat kuat buat gua ya sangat-sangat kuat kalau misalnya dia ini breakdown dalam berarti dia harusnya mencari ini dulu dan akhirnya naik lagi ini menjadi salah satu kesempatan terakhir untuk membeli fat download gua kalau misalnya sampai ini yang layout ya oke itu dulu menurut gua cukup untuk koin fat ini gua masih ada posisi binance ya eh seperti yang gua bilang kemarin sekarang gua sudah masuk di 56 200 ini ya dan sekarang udah running profit 14% ya lumayan lah ya gua belum nambah lagi kita lihat kalau nanti dia breakout di atas apa 58 itu gua baru akan coba gua masuk lagi ya gua akan tambah lagi posisi gua karena nih Martin gua dikit ini doang marketnya dikit dong ya karena gua nggak belum terlalu yakin memang terus terang aja oke per gua bikin video ini kayaknya market lagi hijau ya kelihatannya weekend ini akan hijau Hai lagi naik semua ya tapi doge turun aja lah doge yang mendingan beli koin lain gitu ya Kenapa sih orang pada demen banget doge gitu ya aduh-duge itu pokoknya ceklah video-video sebelumnya lah ya pokoknya dia tuh fundamentalnya tuh biasa banget gitu ya gua nggak bilang jelek tapi biasa banget gitu mendingan kekuin-kuin Cardano nih lihat nih ya ya Cardano ini udah berhasil breakout yang berhasil mempertahankan eh apa support dia ini dikonde breakoutnya batin lebih support dan dia masih bertahan notwini ikon-kuin kayak beginilah yang dibelilah ya nah pengguna begini dia kalau rebound dengan baik dia konsolidasi bentar ini bisa aja jadi full flag ya kan kan gitu ya ini bisa jangan full flag atau bulpenan ke apa kek ya naik lagi ya bisa udah sampai ke dua dollar ya keningan poin-poin kayak begini gitu meskipun returnnya mungkin agak lambat gitu ya sampai dikatakan kuat lemot di cardanonya Aduh kasihan-kasihan ya ini kembali Cardano kan udah bentuk bulflex ini ya tuh ikan udah bikin bulflex ya apakah akan ada bulflex dua yang nggak tahu ya kita lihat aja atau di poin eos sudah boleh nih kemarin gua sempet posting juga di Twitter ya lihat ini poin eos bisa aja potensi bulflex ya kan ya bisa aja potensi bulflex seperti ini ya biar naik turun-turun naik turun naik turun akhirnya naik lagi ke atas gitu ya bisa aja gitu ya temen-temen bisa lihat grafiknya juga sambil kita sharing sharing di sini Oke itu aja untuk hari ini kalau temen-temen suka boleh like comment dan subscribe di-share ke temen-temen yang lain yang main crypto yang belum main crypto juga boleh di-share ya supaya dunia crypto makin berkembang ya Oke thank you for watching see you in the next video bye bye Bitcoin naik